Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ini majlis taklim kita ditamui seorang pemuda, dua orang dari Siwun Hadhramud. Yang pertama, keponakan saya sendiri, yaitu Syed Abdul Gadir bin Hussein bin Abdul Gadir bin Hussein Al-Seggaf. Dan yang kedua adalah saudara saya, yaitu Nasim bin Sa'adullah. Yang kita harapkan insyaAllah mungkin ada beberapa faedah yang akan diutarakan ada majlis ini. Alangkah baiknya kita memberi kesempatan untuk memberikan faedah-faedah dalam majlis ini. Saya kira kita semuanya tidak akan keberatan dan setuju insyaAllah. Karena itu untuk menyingkat waktu, maka kita minta Syed Abdul Gadir bin Hussein Al-Seggaf untuk memberikan beberapa kalimatnya dalam majlis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah Kita semuanya Ditakdir oleh Allah Menghadiri majlis ilmu Menghadiri majlis ilmu ini Sebagaimana yang diterangkan Oleh al-imam syafi'i Menghadiri majlis ilmu Seperti saat ini Adalah lebih utama Daripada salat sunnah Seribu rakaat Dan lebih utama Daripada mengubur Menyolati sampai Mengubur Seribu mayyit Dan lebih utama Daripada Menjenguk Seribu orang-orang Yang sakit diantara sodara kita Umat Islam Pahala tiga-tiganya itu Solat seribu rokaat sunnah Tambah mengubur Seribu mayyit Orang Islam Ditambah Menjenguk Seribu orang yang sakit Itu adalah Menghadiri kita Hadirnya kita di majlis ilmu Seperti saat ini Lebih utama Lebih unggul Bukan sama Lebih unggul Lebih besar Pahalanya kita menghadiri majlis ini Daripada itu semuanya Terima kasih telah-tiganya Fadidin Bidun fikhim La dina Fakif Takarif Emor Salatik Womor Soomik Womor Zakatik Womor Hajik Ila Bihudur Mijlis Hanya Kemijlis Hanya Mijlis Al-Fikih 原ーフ Teh En lafakif hopes Al-Fikih Al-Fikih Ad-Fikih Lent har t hablad Al-Fikih Cas Sejaitan yasrub عليه En yalabah bika Fisalatika Fisalatika O an yusawil laka Omor Rubah ma tukun kharijah An itaqa shari Lahan العubad Algalib yabuduna A la hausab ma yusawil lahaum Ahoahum Fahalfa abid Yumkin sejaitan an yasrubahum Fiyadahum kama yasrubahum Fiyadahum Wayusawil lahu Wayidhfirul lahu al khaira Wahua fil haqiqa tashar Lihadan nabi Sallallahu alihi wa sallam Kala faqihun wahid Ashadu ala shaytani Min alfi abid Tidak lagu lagi Memahami hukum Hukum agama Itu adalah Satu Ajaran agama Bagaimana kita melaksanakan Solat Melaksanakan puasa Melaksanakan zakat Dengan yang sebenarnya Sesuai dengan ajaran agama Itu semuanya Tidak mungkin Akan kita dapatkan Kecuali Kalau kita mau aktif Di dalam menghadiri Majlis-majlis Seperti ini Karena yang jelas Dikatakan oleh Nabi Sallallahu alihi wa sallam La faqihun wahid Ashadu ala shaytani Min alfi abid Seseorang yang mengerti Hukum-hukum agama Itu lebih sulit bagi setan Untuk menguasainya Daripada Seribu orang yang ahli ibadah Satu orang Yang dia mengerti urusan agama Itu lebih berat bagi setan Untuk mempengaruhinya Daripada seribu orang Yang ahli ibadah Kenapa? Karena orang yang ahli ibadah Tanpa didasari ilmu Mereka kebanyakan Adalah Beribadahnya Karena kepuasan nafsu Karena ingin dipuji Atau yang lainnya Akhirnya Setan yang akan lebih Mempengaruhi Di dalam ibadah Orang tersebut Bukan Dengan ibadahnya Dia meraih Ridha Allah Tapi justru Setan lebih Berpeluang Untuk Menyesatkan dia Dalam Ibadahnya dia Karena itu Orang yang mengerti Ilmu agama ini Lebih berbobot Daripada Memperbanyak ibadah Kepada Allah Tapi tidak ada Dasar ilmu agama Itulah yang disediakan Oleh Nabi Sallallahu alaihi Wa alihi wa sahabihi Allah Kedemah te-dokohu kharib baikitik te-jyeh elmalaiikah ve-jegyeh bajn pastry kototohu ha-tah kedemik te-kriman lek a-laya al-menzila l-adhi hustha b-huzurak namaelis dan sara apalem al nas bima fethamil Monkailis o bima se-sifidun belahu fidinim wa akhiratuhom lejauh elah Adhanal Malikis Diriwayatkan bahawa Nabi SAW juga bersabda Nabi SAW bersabda Siapa orang yang Allah menghendaki kebaikan Maka dia akan diberikan kefahaman terhadap ilmu-ilmu hukum agama Ketahuilah bahawa dalam hadith ini ada yang maktub dan mafhum Secara tertulis maka jelas lafat hadith tadi itu Man yuridillahu Siapa orang yang Allah menghendaki baginya Khairan kebaikan yufaqih Maka Allah memberikan pengetahuan hukum agama Kepada orang itu fiddin Di dalam urusan agamanya Memberikan ilmu-ilmu tentang agama bagi dia Mafhumnya hadith ini Bisa diambil kefahaman dari hadith ini Jadi orang yang tidak Allah kehendaki diberikan kebaikan Berarti orang itu akan diberikan kejelekan oleh Allah Dicap jadi orang baik Jika Allah tidak menghendaki bahawa orang itu bisa mengetahui ilmu agama Dijadikan bodoh terhadap ilmu agama Berarti itulah tanda Allah benci terhadap orang itu Akan diberikan kejelekan orang tadi itu Karena itu Mengetahui ilmu agama ini Akan membuat kita menjadi orang yang beruntung dunia sampai akhirat Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala Menggerakkan anggota badan anda Langkah demi langkah Sampai anda menghadiri majlis ini semuanya Karena Allah ingin memberikan kebaikan kepada anda Ini tanda bahawa Allah itu cinta kepada anda Kalau tidak tidak mungkin anda akan bisa tertarik dalam majlis ini Sesuai dengan hadith yang tadi itu Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya Pasti dia akan disenangkan untuk Mempelajari ilmu agama Dan diberi pengetahuan tentang ilmu agama Dalam hadith yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda Para malaikat Allah itu Menghamparkan Sayap-sayapnya Untuk menjadi alas Bagi orang-orang yang mencari ilmu Karena mereka rida Dengan apa yang diperbuat oleh orang yang mencari ilmu Hadith ini menerangkan betapa Mulianya orang yang mencari ilmu Coba anda bayangkan Mulai anda keluar dari rumah Melangkahkan kaki Mulai anda keluar dari rumah Melangkahkan kaki Sampai menghadiri majlis ini Malaikat sudah menghamparkan sayapnya Menyiapkan itu semuanya Sebagai alas daripada kaki anda Begitu hebatnya orang yang mencari ilmu ini Dicintai oleh para malaikat Allah s.w.t Karena itu Hadirnya anda semuanya di rumah di sini adalah Satu hal Satu keberuntungan yang sangat besar Dicintai oleh para malaikat Allah s.w.t 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 Dan juga orang mencari ilmu firman Allah Hanya saja yang menjadi orang takut kepada Allah itu adalah para ulama Artinya ulama ini mempunyai kedudukan yang tinggi Sehingga dihasar Menjadi sifat orang-orang yang mulia Yaitu orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu Kita bisa bayangkan bagaimana orang yang tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang akan ia raih Tapi bagaimana orang yang punya ilmu Sehingga dia tadi itu dinyatakan menjadi orang yang takut kepada Allah Tentunya menjadi orang yang akan aman Daripada adab Allah Dunia sampai akhirat Kemudian Nabi SAW juga menerangkan bagaimana Kedudukan yang diraih oleh orang yang mempunyai ilmu atau mencari ilmu Keutamaan keunggulan orang yang punya ilmu Daripada orang yang alih ibadah tapi tidak punya ilmu Itu seperti keunggulannya aku sebagai Nabi Dengan sahabatku yang paling rendah martabatnya Kita bisa bayangkan bagaimana Nabi Muhammad dengan para sahabat Ini sahabat yang dipilih paling rendah kedudukannya Dengan Nabi Muhammad yang lebih utama daripada seluruh makhluk Allah Pemimpin para Nabi dan para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ini adalah satu gambaran begitu tinggi Martabat kedudukan Daripada orang yang mempunyai ilmu-ilmu agama Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Jangan menerima kasih telah menerima Al-Islam 5 Shaha Hadat Nevertheless that Allah Allah And Muhammad Muhammad Rasulullah Waiqam Al-Csalah karena salat di manzil terrasi dari jesad dan menurut Muhammad SAW berbicara di kafir dan muslim salat yang belum menyebabkan bukan muslim atau bukan bukan atau bukan dalam Islam atau bukan dari Islam maka di ruangan yang bahkan per nimDS dan menyebabkan apa yang baru ada apa yang tu di s screenshots apa yang baru senara jah it's pun jika You itu ei menjadi videot selamat menikmati الإخلاص فالإخلاص هو رأس الصلاة فإذا صليت بدون إخلاص لله وحضور فكأنك أهديت جارية إلى الملك بدون رأس فانظر هل تستطيع أن تهدي إلى ملك هدية هجارية حسنة لكنها بدون رأس ماذا سيكون رد الفعل الملك هل سيقبلها منك أو سيطردك من ميسور ربما عقبك على ذلك فالصلاة بدون حضور وبدون خشوع لا صلاة قال يا إمام الغزالي ذكر في الإحياء أن من أركان الصلاة أهمها هو الحضور والخشوع فمن لما لا يحضر ولا يخشع فتعتبر الصلاة لا صلاة الحمدلله في الملكم دعم مجلس sampai dalam kitab us-salah kita semua sudah mengenal bahwa salat itu adalah rukun yang kedua diantara rukun Islam dan paling pentingnya beribadah di dalam agama Islam Nabi SAW menerangkan bunyad dinu ala khamsin syahadati ala ila illallahu anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah agama ini dibangun dalam lima atas lima hal lima perkara pertama syahadaten kedua adalah mendirikan sholat dalam arti rukun-rukun dan syarat-syaratnya sholat yang benar karena sholat ini bagikan kepala diantara anggota badan tidak mungkin ada kehidupan tanpa kepala demikian juga tidak mungkin adanya Islam tanpa sholat saudara karena itu siapa orang yang meninggalkan sholat maka diragukan keislamannya dalam arti Islamnya tidak terbukti dengan sebenarnya sholat ini harus dilengkapi juga dengan khusyuk dan dengan khudur karena sholat tanpa khusyuk itu menurut pendapat Imam Ghazali adalah sholat yang tidak komplit begitu tidak terhitung sholat sama saja dengan gerakan sama saja dengan bacaan kenapa hati tidak ikut hadir yang dibaca apa tidak faham menghadap kiblat tidak tahu apa perlunya sujud kepada siapa dia tidak merasa yang penting gerak saja kepalanya taruh di bawah diangkat lagi ke atas menggruk lagi ruku nilainya kurang sholat itu intinya adalah kita harus ikhlas melaksanakannya sama dengan seseorang menghadiakan seorang budak wanita yang cantik kepada raja tentunya pilihannya harus istimewa yang putih kulitnya yang halus wajahnya yang cantik kenapa akan diaturkan kepada raja tangan kaki anggota badannya sholat tadi itu adalah seperti rukun-rukunnya sholat dan syarat-syaratnya sholat kalau kita melaksanakan buduk dengan benar sujudnya dengan benar bacaan Qurannya dengan fasih wah itu cantik bagus ibarat perempuan yang cantik yang kita aturkan cuma ikhlas itu ibarat kepalanya kalau kita bisa sholat dengan benar tanpa ikhlas masih riak itu sama dengan kita menghadiakan seorang perempuan budak perempuan yang cantik tapi tanpa kepala kepada raja kira-kira raja senang apa enggak ini kayak awal itu enggak kalau tongkol enggak apa-apa tapi kalau perempuan enggak pakai kepala cuma badan enggak siapa yang akan menerima saudara jangan-jangan karena itu hadiah diberikan akan menjadi marah si raja tadi itu bukan semakin senang tapi semakin marah karena itu adalah satu bentuk penghinaan begitu kezalik warad an an salafi ma kana yamalun hu fi salah min hu durun w khushu warad fi kutub tarajim an alimam alizain al-abidin r. Allah anuh wanafa nabih kana indama yuridu an yusali au qabla an yurid an yusali indama yuridu an yetwoz al-salaah kana yasfar lounuh yagshar badanuh ويطرق rasah وتسبil عيناه demوع بالbukah حتى yerfug 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 عليه ويقولون ما بالك يا imam فيقول لهم اتدرون اتوض واصلي لمن اتدرون اوخاطب من ليس اوخاطب رئيس او سلطان او وزير انا اخاطب الله الذي خلق ني والذي يتوفاني والذي ابعث وآقف بين يديه فكان يصفر لونه هذا قبل الوضو وبعد ما يتوض فعندما يرفع يديه ان ياتي بدعاء الوضو يغمى عليه ويفوق ثاني مرة ويتوض ويرفع يديه وهكذا الى ان يستقر حاله ويدخل في الصلاة فاذا دخل في الصلاة خرج عن هذا العالم كله حتى ورد عنه انه كان يصلي صلاة ضحاء وكان وكان في مسجد والمسجد كان يكاد ان يصقط فصقط السارية من سواري المسجد اهتز لها اهل السوق كلهم وجاءوا مسرعين الى السوق وجاءوا مسرعين الى المسجد لينظروا فاذا الامام علي زين العابدين يساجد فلما سلم التفت فقال ما بال الناس مجتمعون في وقت لا صلاة فيها فقالوا يا امام ما دريت ما ما علمت ما حصل بالمسجد قالوا ماذا حصل قال السارية من سواري المسجد صغطة تهتز لها الهل السوق صغطة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد بلعو itu kalau udah mau sholat bahkan ndak melaksanakan vudu pucat wajahnya gemetaran badannya sehingga murid-muridnya keluarganya heran apa yang ada pada anda wahai imam sakit apa Gerangan apa itu semuanya wahai imam Maka Imam tadi itu menjawab Tidakkah kamu tahu Aku ini mau mempersiapkan diri untuk bertemu siapa Aku mau bertemu dengan Allah Aku ini sebentar lagi akan bermunajat kepada siapa Kepada Allah Pantaskah aku ini sudah akan menghadap kepada Allah Kemudian melaksanakan wuduk dengan begitu khusyuknya Setelah wuduk dia mengangkat tangannya kadang-kadang pingsan Setelah dia sadar tanya Kenapa anda ini kenapa Aku takut Akan menghadap kepada Allah bagaimana nantinya Tanpa ada persiapan dengan berlumuran dosa Karena pingsan batal wuduknya diulangi wuduk lagi Kemudian setelah itu dia mengangkat tangannya akan berdoa Setelah wuduk jatuh lagi pingsan lagi Begitu berkali-kali Sampai akhirnya diriwayatkan sampai dia sholat ada di masjid Setelah dia melaksanakan sholat di masjid Karena masjidnya sudah tua Beberapa tiangnya jatuh dan roboh sebagian masjid tadi itu Waktu itu sholat duha Bukan sholat berjamaah Sehingga orang dari kejauhan berlari-lari menuju ke masjid tadi itu Untuk menyelamatkan barangkali ada yang tertimpa Dari runtuhan masjid Tidak lama dilihat ternyata ada seseorang yang sujud Dilihat situ Setelah salam Kaget kok banyak orang Eh orang-orang kenapa Apakah ini sudah masuk waktu sholat Apakah sudah mau berjamaah ini sholatnya Atau sudah keluar dari waktu duha Masuk waktu duhur Eh imam Kita dari jauh lari-lari kesini Karena kami mendengarkan gemuruh Jatuhnya tiang-tiang masjid ini Kami takut ada orang yang ada di dalamnya Tertimbun Kena reruntuhannya Anda ini di dalam masjid ini Apa tidak merasa Kita dari jauh saja Getarannya sudah terasa Suaranya begitu hebat Kata Sainal Al-Zabidin Enggak Enggak terasa Lihat bagaimana Mereka tadi itu di dalam mempersiapkan diri untuk sholat Bagaimana mereka tadi itu Melaksanakan sholat dengan sempurnanya Saudara-saudara Terima kasih telah-saudara Dan yang tersisa Dari menonton Bagaimana menonton Bagaimana menonton Al-Zabidin Al-Zabidin Ini adalah إنما تخاطف ربك فبقدر الإيمان الذي في قلبك والنور الذي في صدرك سيزيل تعظيمك لربك أما إذا كان الإيمان أو النور خفيف أو قليل فيكون الصلاة كأي صلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أو بمعنى ليس العبد من صلاته إلا ما عقل الذي تعقله في الصلاة يكون لك أجل وإذا صليت ولم تعقل ما تقول فلا صلاة كما في حديث عن النبي يشيب عارضاء الرجل أو يبيض شعره ولم يقبل الله له صلاة واحدة يعني يعمر الإنسان الخمسين والستين والسبعين سنة ولم تقبل له صلاة في عمره كله ويخرج إلى قبره موثل لس من الصلوات وهي العماد وهي أول شيء يسأل عليه الإنسان في قبره الصلاة حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم في حالة وفاته كان يتلفظ بكلمات همس فدنت سيدتنا عائشة أو أحد من الصحابة بأذنه إلى فمن نبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما يقول فكان يقول الصلاة الصلاة وما ملكة إيمان إِتَّقُ اللَّهَ في النِّسَاء الصلاة الصلاة وما ملكة إيمان إِلَا أَنْ سَكَنَا وَفَضَتْ رُوحُ الشَّرِفَةِ الصلاة kemudian marilah kita koreksi bagaimana kita ini solatnya kita ini selama ini kenapa kita solat seada-adanya saja mulai dari dulu gak ada persiapan dengan-den benar dengan melaksanakan dengan hati dan khudur dan khusyuk apa sih khudur dan khusyuk itu khusyuk dan khudur itu adalah kamu itu faham dengan yang kamu baca Kamu mengerti Dengan gerakan kamu dalam sholat Faham Kamu itu bermunajat Kepada siapa Menghadap kepada siapa Itulah khudur dan khusyuk Karena itu sholatlah dengan yang lengkap Jangan dengan bacaan dan gerakan Saja tapi juga dengan hadirnya Hati kamu dan khusyuknya hati kamu Sholat ini kalau tidak ada khusyuknya Seperti nilainya tidak ada sholatnya Karena itu Pentingnya ini sholat saudara-saudara Sampai Nabi SAW Di akhir wafatnya Ada gerakan mulut Beliau Gerakan mulut beliau diperhatikan Oleh istri Nabi Siti Aisyah Apa yang diucapkan oleh Nabi di akhir umur ini Ternyata tidak dihentinya Nabi masih mengingatkan Kepada umatnya untuk sholat As-sholat As-sholat Salat umatnya untuk sholat Kemudian Budak-budak kamu jangan kamu sia-siakan Perempuan-perempuan kamu Jagalah mereka Jangan sampai kamu tadi itu Tidak perhatian Terhadap istri kamu Terhadap anak perempuan kamu yang baik Terhadap mereka Begitu diulangi lagi Sholat umatku sholat Jangan sampai kamu tinggalkan Budak-budak kamu jangan kamu sia-siakan Kepada perempuan yang baik Bersikapnya kamu Diulangi sampai Rasulullah meninggal Kalau orang perhatian dengan sholat Tentu akan khusyuk Karena itu Nabi S.A.W. ketika melihat Ada seseorang sholat Kok main-main jenggotnya Ya'bad bilih yatih Kata Nabi S.A.W. Kata Nabi S.A.W. Hatinya orang ini Kalau khusyuk dalam sholatnya Tangannya tidak akan main-main Akan khusyuk pula Orang kalau hatinya itu khusyuk hadir Serius juga anggota badannya Akan tampak Orang kalau takut Akan tampak Pada anggota badannya Bagaimana sikapnya orang yang takut Orang yang faham Akan tampak Dengan dalam anggota badannya Bagaimana Orang yang faham Tapi kalau orang yang Tidak peduli Asal dia mengeluarkan Kata-kata Dengan mulutnya Gerakan dengan anggota badannya Ya otomatis Anggota badannya Tidak ikut hadir Tidak ikut khusyuk pula Kenapa? Hatinya tidak hadir Tidak khusyuk sebabnya Tidak khusyuk sebabnya Tidak khusyuk sebabnya selamat menikmati 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 Karena hamba tadi itu tidak merasa puas dengan ibadah yang wajib. Masih dia menambah dengan sunnah. Allah akan cinta sama itu hamba. Kalau sudah dicintai oleh Allah. Aku Allah akan menjadi pendengarannya daripada hamba tadi itu. Aku Allah akan menjadi pandangannya daripada hamba tadi itu. Aku Allah akan menjadi tangannya yang dibuat memegang oleh hambaku tadi itu. Aku Allah menjadi kaki yang dilangkahkan oleh hamba tadi itu. Artinya segalanya diridai oleh Allah. Pandangan orang tadi itu diridai oleh Allah. Pendengarannya diridai oleh Allah. Langkah kakinya diridai oleh Allah. Kenapa Allah sudah cinta sama hamba yang tadi itu. Yang selalu meningkatkan dengan perkara-perkara yang sunnah setelah melaksanakan yang wajib. Kemudian kalau sudah menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Diangkat menjadi awliya Allah. Walain sa'alani la'u'tiyannah. Kalau hamba tadi itu minta kepada aku. Aku Allah akan pasti memberi permintaannya, permohonannya. Walain sa'adani la'u'idannah. Kalau hambaku tadi yang aku cintai tadi itu. Memohon perlindungan. Aku Allah pasti akan menjaga dan melindunginya. Lihat. Bagaimana anda akan mendapatkan kecintaan Allah kepada anda. Kalau anda cinta sama Allah, hajib. Tapi kalau Allah yang cinta sama manusia seperti kita. Ini yang luar biasa. Kalau sudah dicintai oleh Allah. Masya Allah. Ucapannya penuh dengan ridha Allah. Pandangannya penuh dengan ridha Allah. Tangannya ini penuh dengan ridha Allah. Kenapa? Nusap begini tak sembuh sama orang. Laki kakinya penuh dengan ridha Allah. Semuanya diridha Allah. Kalau minta sama Allah, mustajab doanya. Kalau minta perlindungan dari Allah, Tidak ada yang berani mengganggunya. Itulah faedah daripada meningkatkan dengan perkara-perkara yang sunnah saudara. Setelah menjaga dan melaksanakan yang wajib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita koreksi Setiap kita melaksanakan perbuatan tadi itu Mari kita koreksi Jangan kita asal puas dengan yang ada ini Tidak meningkat-ningkat nantinya Kalau kita puas dengan yang ada ini Kalau kita dapat duit Tidak mungkin puas Dapat 10 ribu Mikir lebih banyak 20 ribu Kan begitu Dapat 20 ribu Wah bagaimana ya caranya bisa dapat 50 ribu Terus ingin meningkat Tapi sholat tidak pernah meningkat Alhamdulillah dah yang penting anak sholat Ini kan berarti kebalik seharusnya Urusan dunia Kita puas dengan sedikit Alhamdulillah Allah kasih rizik Sekalipun sedikit mudah-mudahan berkah Kan begitu Karena itu mari kita tingkatkan Jangan kita puas dengan yang sedikit ini Terus akhirnya kita fakir nanti Fakir dari amal soleh nantinya Alhamdulillah insyaallah Fatwa atau ceramah tadi itu akan bermanfaat bagi kita semuanya Ini anak daripada kakak saya Abang saya Yang ada di Hadramud Abang saya Yang ada di Hadramud Meninggal dunia baru Kira-kira 5 tahun yang lalu Alhamdulillah insyaallah Akan bisa meneruskan daripada Wazifah Kegiatan aktivitas abahnya Abahnya selalu ada di masjid Memegang masjid ada di sana Ada permintaan surat Al-Fatihah Bagi yang meninggal dunia Itu Ibu Zhaifah Ibu Rasmini Bapak Karim Kemudian mohon surat Al-Fatihah Bagi yang sakit itu Ali bin Muhammad Ba'agil Imam Ma'arif Kemudian ada beberapa yang meminta Fatihah Karena melaksanakan ujian Untuk supaya berhasil Iaitu Sofiullah Faizah Khairuddin Habibi Khairuddin Habibi Lutfiyatul Badriyah Afandi Zaini Semua Murid SMPN 1 keraton Kemudian Saiful Imam Yang juga Ujian Mudah-mudahan insyaallah Yang meninggal dunia Allah ampuni dosanya Allah jadikan keburannya kebunan surga Dan mudah-mudahan insyaallah Yang sakit Allah beri kesembuhan dengan segera Panjang umur fituatillah Kita semuanya Mudah-mudahan Allah berikan sehat Walafiat selalu Dan yang lagi ujian Mudah-mudahan sukses berhasil Dijadikan Diberikan ilmu yang bermanfaat dunia Sampai akhirat Amin Allahumma Amin La ilaha illallah Al-Mawjur Fikul Zeman La ilaha illallah Al-Mawjur Fikul Zeman La ilaha illallah Al-Mawjur Fikul Zeman La ilaha illallah Al-Mawjur Al-Mawjur Fikul Zeman selamat menikmati 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 amin selamat menikmati 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 selamat menikmati